Pendekar Guntur Jilid 13. Ketujuh orang itu menghela nafas dalam-dalam, mereka berduka sekali. Kami tidak mengharapkan lagi bisa hidup lebih lama, karena dengan gagalnya tugas kami ini, berarti kami sangat malu sekali buat bertemu dengan kau cu kami setelah berkata begitu, orang ini menghela nafas dalam. To Jin tua itu telah tersenyum, katanya, tugas apakah yang kalian sebut telah gagal itu? Kami telah ditugaskan oleh kau cu kami buat membawa beberapa macam barang yang sangat penting sekali, tetapi kami telah gagal untuk melindunginya. Dengan demikian benar membuat kami jadi sangat malu sekali, entah bagaimana kami harus mempertanggungjawabkan, karena memang kami sendiri telah tidak sanggup melindungi barang itu, yang sebetulnya sangat penting dan sangat diperlukan oleh kami tanda seru. To Jin tua itu tersenyum lagi. Siapa yang telah merampas barang kalian itu? Tanya To Jin tua itu dengan suara yang sabar. Lima orang yang kami tidak kenal, mereka berlima semuanya memakai baju warna hitam dan wajah mereka bengis, juga kepandaian mereka ternyata berada di atas kepandaian kami sehingga kami sendiri tidak berdaya buat. Menghadapi mereka, kami telah dirubuhkan dan jatuh pingsan. Setelah berkata begitu, tampak betapapun juga, ketujuh orang ini sangat berduka, mereka telah memandang dengan tatapan matu yang kosong, dan berusaha untuk menindih kedukaan mereka tidak mau menjelaskan lebih jauh persoalan mereka kepada To Jin yang tidak dikenal itu. Segera terlihat betapa mereka telah bangkit dan hendak berlalu dari tempat itu. Sedangkan To Jin tua itu telah berkata dengan sikap yang sabar. Sebenarnya, jika memang kalian mau memberitahukan kepadaku, di mana tempat orang-orang itu, aku dapat menolong kalian. Dari mana kami bisa mengetahui tempat mereka, justru kelima orang itu menghadang kami di sini, dan mereka telah berusaha untuk merebut bungkusan besar kami itu. Akhirnya memang mereka berhasil dan juga telah membuat kami rubuh pingsan. Dengan begitu kami jadi kehilangan barang kami itu, dan harus mempertanggungjawabkan kepada kau cu kami. To Jin itu masih menghiburnya, mereka didihiburnya dengan menanyakan ke mana arah kelima orang itu pergi, dan juga To Jin itu berjanji bahwa ia akan berusaha merampaskan kembali barang mereka, tetapi kedelapan orang itu tidak yakin, mereka bimbang. Sesungguhnya siapakah Jin Jin? Sesungguhnya tanda seru tanya mereka hampir berbareng dan tetap ragu-ragu. To Jin itu tersenyum, katanya, sesungguhnya Loto, aku pendekta tutua, bernama Tio Sam Hong, dan kebetulan tengah lewat di tempat ini, sehingga Loto dapat melihat kalian yang tengah pingsan di tempat ini jika memang Kalian hendak menceritakan apa yang telah kalian alami, maka mungkin Loto akan dapat membantu kalian buat merebut kembali barang kalian itu. Ketujuh orang itu jadi kaget tidak terkira, mereka telah berseru perlahan, kemudian katanya. Jika memang begitu, tentunya Tio Chin Jin dari Bu Tong Pei, bukan. To Jin tua yang bersedia menolong kedelapan orang itu, telah mengangguk. Benar katanya, karena memang tidak lain dia adalah Cikal Bakal Bu Tong Pei. Ketujuh orang itu memaksakan diri mereka buat bangkit, kemudian berlutut, tetapi Tio Sam Hong mencegahnya. Tidak usah terlalu banyak peradatan, karena Loto menyadari akan keadaan kalian yang tengah terluka, sehingga dalam keadaan demikian kalian tidak boleh terlalu banyak bergerak. Ketujuh orang itu tidak memperdulikan cegahan Tio Sam Hong, mereka tetap bangkit dan berlutut di hadapan Tio Sam Hong. Mereka pun telah berkata dengan suara yang hampir berbareng, sungguh hal sangat mengembirakan dan membawa keberuntungan buat kami bertemu dengan Tio Chin Jin Lo Chiampual. Kami yakin jika saja Tio Chin Jin bersedia menolong kami, tentu kami akan dapat diselamatkan dari perasaan malu, barang kami itu akan dapat direbut kembali. Setelah berkata begitu, segera juga mereka bertujuh mengangguk-anggukan kepalanya mereka berulang kali, malah sampai kening mereka menghantam tanah, menimbulkan tanda merah pada kening mereka itu. Tio Sam Hong jadi sibuk untuk mencegah mereka memberi hormat lebih jauh, namun delapan orang itu terus juga berlutut, walau Tio Sam Hong berulang kali perintahkan mereka agar tidak berlutut. Lebih baik kalian menceritakan saja apa yang telah kalian alami, dan kemana perginya para penjahat yang telah merebut barang kalian tanda seru kata Tio Sam Hong pada akhirnya setelah melihat ketujuh orang itu tidak dapat diperintahkan menyudahi pemberian hormat mereka. Kami tidak akan menyudahi hormat ini jika saja Tio Chinjin Lociampu tidak bersedia menolong kami kata ketujuh orang itu, jika perlu kami akan berlutut sampai setahun atau lebih lama lagi. Tentu saja Loto bersedia menolongi kalian, karena bukankah sejak tadi Loto telah mengemukakan bahwa Loto bersedia menolongi kalian, jika saja kalian mau menceritakan kesulitan kalian itu. Nah, bangunlah, marilah kalian menceritakan kepada Loto tentang peristiwa yang telah menimpa diri kalian. Ketujuh orang tersebut, setelah mengangguk beberapa kali, kemudian duduk, katanya, baiklah Tio Chinjin Lociampual, memang Tio Chinjin bersedia untuk membantu dan menolongi kami, kami pun harus-harus syukur sekali, karena Tian seperti juga masih melindungi kami. Kami yakin bahwa barang kami itu akan dapat direbut kembali. Tio Sam Hong sambil mengurut-urut jenggotnya telah tersenyum, katanya, dalam persoalan ini Loto tidak bisa mengatakan bahwa dengan pasti Loto bisa menolong kalian, tentang hasilnya terserah nanti saja, tetapi yang pasti memang Loto bersedia untuk menolongi kalian. Setelah berkata begitu, Tio Sam Hong, mendengarkan cerita ketujuh orang itu, yang menceritakan bahwa salah. Seorang teman mereka juga telah meninggal akibat mempertahankan bungkusan tersebut. Jadi bungkusan besar itu kalian gotong selamanya berdelapan tanya Tio Sam Hong, dengan sikap yang sabar. Ketujuh orang itu mengangguk membenarkan. Lalu sekarang jika nanti Loto dapat mengejarnya ke lima orang itu, seandainya Loto dapat merebutnya, maka apakah barang itu akan dapat dibawa oleh Loto seorang diri? Tentu Loto akan mengalami kesulitan. Ketujuh orang itu saling pandang, atau pergi bersama dengan kami tanya ketujuh orang itu bertambah ragu. Tio Sam Hong tidak menyahut, hanya tersenyum saja. Dan hal ini telah menunjukkan bahwa dia berdiam begitu karena tidak mau mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak dapat pergi dengan ketujuh orang itu, berarti mereka bertujuh hanya menghambat belaka, di mana ginkang mereka jelas tidak bisa mengimbangi ginkang yang dimiliki Tio Sam Hong. Ketujuh orang tersebut juga dalam keadaan terluka, maka jika sampai mereka melakukan pengejaran yang lambat sekali, lalu kelima orang itu hendak dicari kemana? Tentu kelima orang itu yang semuanya berpakaian hitam telah melarikan diri sangat jauh sekali. Rupanya ketujuh orang itu menyadari akan kekeliruan pembicaraan mereka, segera juga mereka berdiam diri dengan kepala tertunduk. Begini saja kata Tio Sam Hong kemudian. Aku akan mengejar kelima orang yang telah merampas barang kalian, jika memang Lotto berhasil untuk menyadari mereka, dan mereka bersedia mengembalikan barang itu. Maka nanti Lotto akan meminta kepada penduduk setempat untuk menggotong barang itu kemari. Bagaimana, apakah kalian menyetujuinya? Ketujuh orang itu mengangkat kepala, mereka dengan wajah berseri, dan dikala itu memang tampak jelas sekali bahwa mereka girang bukan main. Terima kasih Tio Chin Jin, jika memang Tio Chin Jin hendak membantui kami, kami yakin tentu akan dapat mengambil kembali barang kami, sehingga kami tidak akan malu bertemu dengan kau cu. Tio Sam Hong mengangguk, dengan sabar guru besar itu telah menepuk pundak salah seorang di antara ketujuh orang itu, dia juga mengeluarkan bungkus obatnya, diberikan kepada mereka. Selama aku pergi, kalian makanlah obat ini untuk menyembuhkan luka kalian lebih cepat. Jika memang aku pun tidak berhasil mencari kelima orang yang telah merampas barang kalian, Lotto akan segera kembali kemari. Ketujuh orang itu mengiakan dan mengucapkan terima kasih mereka, juga di waktu itu Tio Sam Hong berpesan agar mereka tidak terlalu banyak bergerak, mereka harus berdiam di tempat itu buat beristirahat. Setelah memberikan nasihat yang diperlukan ketujuh orang itu, maka Tio Sam Hong pun melesat pergi cepat sekali. Dia menuruni gunung itu, seperti yang diberitahukan oleh ketujuh orang tersebut bahwa kemungkinan besar lima orang yang telah merampas bungkusan besar itu menuruni gunung ini, mereka tidak mungkin mendaki, karena di puncak gunung itu justru berkumpul kawan dari kedelapan orang tersebut. Tio Sam Hong berlari cepat sekali, tubuhnya seperti terbang saja, hanya terlihat sinar kuning dari warna bajunya itu disebabkan mungkin terlalu cepatnya Tio Sam Hong berlari sehingga tubuhnya seperti juga bayangan saja. Sedangkan orang yang dicarinya, kelima orang yang berpakaian serbah hitam itu belum juga tampak matah hidungnya. Tio Sam Hong sebenarnya ditahan oleh orang Pulau Es, dan juga ia tengah terkurung di dalam sebuah ruangan yang tidak bisa digempur hancur olehnya, tetapi justru akhirnya mengapa Tio Sam Hong bisa berada di tempat itu dan ingin menolongi kedelapan orang yang bungkusan besarnya telah direbut oleh kelima orang berpakaian hitam itu. Untuk ini ada ceritanya, di mana Tio Sam Hong akhirnya berhasil meloloskan diri dari kurungan orang Pulau Es. Memang selama berhari Tio Sam Hong dikurung di dalam raungan yang kokoh sekali, yang tidak mungkin dapat dihancurkan oleh pukulan telapak tangannya, walaupun lewekang dari guru besar itu sangat hebat. Setiap hari Tio Sam Hong merenungkan keadaan dirinya, sebagai seorang guru besar, yang akhirnya terkekang kebebasannya oleh orang-orang Pulau Es, Sebenarnya merupakan hal yang sangat menjengkelkan sekali, dia pun menyesal sekali dirinya bisa terpedaya dan telah terkurung di situ, kemungkinan besar orang-orang Pulau Es itu akan menimbulkan kekacauan yang lebih besar di dalam rimba persilatan. Karena itu, Tio Sam Hong tidak hentinya menghela nafas. Sedangkan untuk makan minumnya, hanya dikirim oleh orang Pulau Es lewat sebuah lubang khusus, dan Tio. Sam Hong sama sekali tidak berselera untuk memakan semua makanan itu. Dia pun menduga tentunya orang Pulau Es itu akan menaburkan semacam obat untuk dapat mempengaruhinya. Karenanya Tio Sam Hong mogok makan. Setelah lewat entah berapa hari, dan Tio Sam Hong sendiri tidak mengetahuinya peredaran hari, karena dia terkurung terus-menerus tidak melihat cahaya matahari. Tio Sam Hong akhirnya memutuskan bahwa ia harus dapat meloloskan diri dari Pulau Es ini, karena tidak bisa ia berdiam diri saja dengan adanya ancaman bahwa orang Pulau Es itu menimbulkan kekacauan lebih hebat di dalam rimba persilatan. Yang menghawatirkannya adalah orang Pulau Es itu akan datang ke Butong Pi untuk memberikan cerita bohong kepada Tio Sam Hong. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh Tio Sam Hong. Walaupun terpaksa Loto harus membuka jalan darah, Loto harus berusaha meloloskan diri, begitulah tekat di hati Tio Sam Hong. Setelah bertekad seperti itu, Tio Sam Hong mengempos semangatnya, ia menyalurkan hawa murni di dalam pusarnya ke telapak tangannya lalu menempelkan pada dinding yang keras, seperti terbuat dari campuran logam, memang jika sekali hantam dinding itu tidak mungkin dihancurkan, namun toh dengan mengandalkan latihan tenaga dalamnya yang telah mencapai puncaknya, maka Tio Sam Hong yakin ia akan berhasil dengan usahanya. Memang pertama tidak terlihat hasilnya, setelah lewat beberapa waktu, barulah terlihat juga hasilnya. Dinding itu melengkung melesak, semakin lama semakin dalam, hasil ini mengembirakan benar hati Tio Sam Hong, ia mengempos semangatnya bertambah kuat, sehingga dinding itu melesak semakin dalam juga. Di kala itu terdengar suara langkah kaki, Tio Sam Hong cepat-cepat menarik pulang tangannya, ia kemudian duduk membelakangi dinding yang telah melesak melengkung ke dalam itu, karena ia khawatir kalau-kalau penjaga ruangan itu melihat keadaannya dinding tersebut, dia menghalangi dan menutupi dengan tubuhnya. Benar saja, lobang khusus tempat memasukkan makanan buat Tio Sam Hong terbuka disusul dengan seruan seseorang, Tio Chin Jin, makanlah, jika engkau terbinasa di tempat ini bukankah itu merupakan urusan yang sangat penasaran sekali? Tio Sam Hong tidak menyahuti, hanya sengaja ia memperdengarkan suara helaan napas. Terdengar suara tertawa bergelak dari orang yang telah dimasukkan makanan Tio Sam Hong, terdiri dari semangkok besar nasi, dua buah bakpau, dan juga semacam sayur kuah kacang dengan tau, lalu beberapa macam sayur lainnya, pintu khusus itu pun telah tertutup lagi. Tio Sam Hong menghela napas pula, setelah menanti sekian lama, dia pun memutar tubuhnya dan mempergunakan telapak tangannya buat mendorong lagi dinding besi campuran itu. Dan dinding itu melengkung semakin ke dalam, sampai akhirnya dengan mengeluarkan suara tindak dinding besi itu pecah, menimbulkan rengat yang cukup besar. Tio Sam Hong girang melihat hasil usahanya itu. Segera dia mengempos semangatnya buat mendorong lebih kuat lagi. Dinding itu perlahan terkuat lebar, tetapi belum cukup untuk dipergunakan melewati dengan tubuhnya, Tio Sam Hong menambah pengerahan tenaga dalamnya pada telapak tangannya, di mana dia telah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya itu agar pecahan dinding itu semakin besar. Memang menurut apa yang dimilikinya, tenaga dalam Tio Sam Hong sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali, dengan demikian akhirnya ia berhasil untuk merobek dinding besi campuran itu yang sesungguhnya sangat keras. Yang dipergunakan Tio Sam Hong adalah kekuatan tenaga luekang yang bersifat panas. Karena itu, dia telah berhasil untuk melembangi dinding itu. Setelah melihat lobang pada dinding itu cukup besar, maka Tio Sam Hong tidak membuang waktu lagi segera dia menerobos keluar. Setelah berada di luar ruangan itu, ternyata Tio Sam Hong berada di sebuah jalur jalan yang panjang sekali. Tidak dilihatnya seorang manusia pun juga. Hanya melihat bentuk ruangan itu, maka tampak jelas itulah ruangan di bawah tanah. Tio Sam Hong dengan berani telah maju ke depan. Ia mencari pintu untuk keluar, karena jika memang bertemu dengan orang Pulau Es, ia tidak khawatir, karena memang kepandainya yang tinggi membuat guru besar dari Butong Pei itu tidak perlu merasa khawatir. Hanya saja, sejauh itu dia mencari, tak juga dilihatnya pintu yang bisa dipergunakan untuk keluar. Tio Sam Hong jadi habis sabar, dia terus meraba dinding itu. Terbuat dari batu dan semen, maka dia mengerahkan tenaga dalamnya, tahu telapak tangannya menghantam dinding itu. Gir, beluk. Begitulah terdengar suara hantaman itu, dan segera juga dinding itu jebol, ternyata dinding itu memisahkan ruangan tersebut dengan sebuah tanah yang cukup luas. Di luar ruangan itu, di dalam taman, terlihat empat orang, yang mukanya semua berubah pucat dan berdiri dengan sikap terkejut mengawasi ke lobang itu. Dan mereka tambah terkejut waktu melihat yang keluar dari lobang itu tidak lain dari Tio Sam Hong. Kau, kau tanda seru salah seorang di antara mereka dengan suara yang tidak lancar telah berkata dan menunjuk ke arah Tio Sam Hong. Dia sama sekali tidak mempercayai bahwa Tio Sam Hong bisa keluar dari tempat kurungannya itu, walaupun bagaimana hebatnya kepandayan dan tenaga dalam dari cakal bakal butong P itu, tidak nantinya dia dapat merusak dan menjebolkan dinding besi campuran yang sangat kuat itu. Tetapi sekarang justeru yang mereka lihat itu merupakan suatu kenyataan yang ada dan tidak bisa dibantah lagi, bahwa Tio Sam Hong telah keluar dari kamar kurungannya, bahkan telah menjebolkan dinding batu itu tanpa menimbulkan suara ketukan terlebih dulu, tahu menggelegar jebol begitu saja, jelas itu hanya sekali saja dihantam oleh Tio Sam Hong. Waktu itu Tio Sam Hong telah keluar dari lobang di dinding itu, dia telah berkata dengan suara yang tawar kepada keempat orang pulau es itu, katanya, mengapa kalian bengong begitu saja? Cepat beritahukan kepada kau cuh kalian, bahwa Loto ingin bertemu dengannya. Keempat orang itu berkurang rasa kagetnya, segera juga mereka melompat ke dekat Tio Sam Hong, dengan maksud akan mengurung Tio Sam Hong. Mengapakah sebagai seorang tojin bermaksud hendak melarikan diri, apakah hal itu tidak akan meruntuhkan nama besarmu tanya salah seorang di antara mereka, dan bersiap hendak menyerang? Tio Sam Hong mana memandang sebelah metu, terhadap keempat orang anggota biasa dari pulau es itu, dia hanya tersenyum, Loto bukan hendak melarikan diri, karena Loto tidak menyingkirkan diri. Itulah sebabnya mengapa Loto meminta kalian agar segera pergi menemui kau cuh kalian, agar dia datang kemari, untuk bicara dengan Loto. Kau harus kembali ke tempat kau, Tio Chin Jin. Jika tidak orang itu segera menghentikan katanya, semula dia ingin mengancam untuk menyerang Tio Sam Hong jika memang Tio Sam Hong tidak mau kembali ke tempatnya, namun dia segera teringat bahwa Tio Sam Hong adalah cakal bakal Bu Tong Pei. Dengan demikian, tidak mungkin walau mereka berempat untuk menghadapi tokoh Bu Tong Pei itu. Jika tidak kembali, apa yang hendak kalian lakukan? Tanya Tio Sam Hong sambil tersenyum. Karena sudah terlanjur berkata seperti itu maka orang itu jadi nekat. Katanya, jika memang kau tidak mau kembali ke tempat Tio Chin Jin, terpaksa kami akan menyerang memaksa dengan kekerasan agar kau kembali ke tempatmu. Tio Sam Hong sangat sabar, dia tersenyum dengan sikap yang tenang, jika memang kalian hendak menyeret Loto ke dalam ruangan itu, lakukanlah. Keempat orang itu ragu, mereka saling lirik, sampai akhirnya mereka telah mengangguk, lalu dengan dekat mereka melompat. Gerakan mereka cukup gesit, tangan. Mereka pun sekaligus sering tak memukul kepada Tio Sam Hong. Cakal bakal Bu Tong Pei itu tetap berdiri tenang di tempatnya, sama sekali tidak berkelit. Pukulan keempat orang itu mendarat di tubuh Tio Sam Hong, dan segera terdengar suara jeritan. Tetapi Tio Sam Hong tetap berdiri tenang di tempatnya, yang menjerit kesakitan adalah keempat orang itu, yang juga telah terpental sangat jauh, dua tombak lebih. Kiranya tanpa menangkis juga Tio Sam Hong dapat mementalkan tenaga serangan dari keempat orang itu. Begitu keempat orang tersebut merangkak dengan kepala yang masih pusing berkunang, maka mereka tanpa menoleh lagi pada Tio Sam Hong, telah melarikan diri dengan cepat. Tio Sam Hong memang seorang cakal bakal Bu Tong Pei yang memiliki ilmu dan kepandayan yang telah mencapai tinggi sekali, hampir mendekati kesempurnaan yang tertinggi. Langkah keempat orang itu menimbulkan suara berisik sekali, karena mereka sambil berlari telah berteriak memanggil cukup banyak kawannya, yang tertarik perhatiannya oleh ribut itu dan telah datang. Tio Sam Hong telah terlepas, dia berada di sana teriak keempat orang itu sambil menunjuk ke arah di tempat mana Tio Sam Hong berada. Malah keempat orang itu akhirnya dengan temannya yang berjumlah puluhan orang, telah kembali ke tempat di mana terdapat Tio Sam Hong, tangan mereka mencekal berbagai senjata tajam. Namun karena mereka mengetahui Tio Sam Hong memiliki kepandayan yang sangat tinggi, maka mereka tidak berani sembarangan menyerang, hanya mengurung Tio Sam Hong menantikan beberapa orang tokoh dari Pulau Es datang ke tempat itu. Yang terpenting buat mereka hanya mengurung Tio Sam Hong, agar cakal bakal Bu Tong Pei itu tidak melarikan diri. Tio Sam Hong tersenyum. Percuma saja kalian menyerang Loto, karena tak mungkin kau dapat menghalangi Loto, jika saja Loto bermaksud melarikan diri, kata Tio Sam Hong dengan sikap yang tawar, panggil kau cu kalian, karena ada yang hendak Loto katakan kepadanya. Anak buah Pulau Es itu telah mengawasi Tio Sam Hong dengan sikap berhati sekali, malah di antara mereka ada yang telah melompat buat menyerang pada Tio Sam Hong dengan senjata tajamnya. Dia berusaha menyerang dengan kero membokong dari belakang Tio Sam Hong, karena dia masih mengharapkan dapat menyerang Tio Sam Hong dengan hasilnya yang memuaskan agar Tio Sam Hong terluka oleh tabasan pedangnya itu, yang dilakukannya dengan sekuat tenaganya. Namun Tio Sam Hong yang merupakan guru besar Butong Pei yang memiliki kepandayan begitu tinggi, mana bisa dibokong seperti itu, dia bisa mendengar berkesiuran angin yang menyambar dari belakangnya. Sambaran angin itu perlahan sekali, namun Tio Sam Hong tidak berusaha berkelit, dia membiarkan pedang itu hampir dekat dengan punggungnya barulah dia memutar. Tubuhnya sedikit, memiringkan pundaknya dan telah berkelit dengan mudah. Pedang itu telah mengenai tempat kosong dan gagal menabas Tio Sam Hong. Orang itu ketakutan sekali, dia menduga Tio Sam Hong akan membalas menyerang padanya. Karena rasa takutnya itu, sungguhpun Tio Sam Hong sama sekali tidak menyerangnya, orang itu bukannya melompat mundur, malah telah melompat maju dan mempergunakan pedangnya untuk menikam lagi. Tio Sam Hong berkelit, dan ujung kakinya telah menendang perlahan pinggul orang itu, seketika tubuh orang tersebut terjerunuk dan mata pedangnya telah mengenai pundaknya. Seketika lukanya itu mengucurkan darah yang cukup deras, ia menjerit kesakitan. Kawan orang tersebut kaget bukan main, mereka telah cepat mengepung Tio Sam Hong lebih ketat, dan orang yang terluka itu, segera bangun dan menyelinap di antara kawannya. Karena diakwatir Tio Sam Hong akan menyerangnya lagi. Di waktu inilah Tio Sam Hong dengan sikap yang tenang dan sabar berkata, sudah Loto katakan sejak tadi bahwa kalian tidak mungkin bisa menahan Loto, jika saja memang Loto bermaksud hendak pergi dan tempat ini, nah, cepat kalian panggilkan kau cu kalian. Kami di sini terdengar suara yang tawar. Waktu Tio Sam Hong melirik sedikit maka dilihatnya ke enam dewat pulau es, yang pernah melihatnya dalam suatu pertempuran yang membuat akhirnya Tio Sam Hong harus terkurung, dia jadi tersenyum. Kata Tio Sam Hong, dengan dibarengi tangannya yang dirangkapkan dan tubuhnya membungkuk sedikit. Sayangnya Loto bukan berkepentingan dengan kalian, Loto hanya ingin bertemu dengan kau cu kalian, buat bicara dengannya. Tetapi ke enam orang dewa pulau es yang baru muncul itu tidak memperdulikan perkataan Tio Sam Hong, mereka telah maju dan memencar diri, berada dalam kedudukan masing untuk mengepung cakal bakal butong pe itu. Mana kau cu kalian? Atau memang Loto harus segera pergi dari tempat ini? Tanda seru tanya Tio Sam Hong, sikapnya tetap sabar dan tenang. Ke enam dewa pulau es itu tidak menyahut, tahu mereka bernam telah melompat memukul pada Tio Sam Hong, mereka bermaksud akan membekuk Tio Sam Hong. Sekarang Tio Sam Hong telah mengambil keputusan yang teguh, bahwa ia harus membuka pantangan melukai orang dan tidak boleh terlalu sungkan. Waktu beberapa waktu yang lalu dia pernah bertempur dengan ke enam dewa pulau es itu, dilihatnya mereka memiliki tangan telengas dan hati yang kurang bersih. Sekarang mereka bermaksud hendak melibat dirinya dengan suatu pertempuran lagi, maka Tio Sam Hong ingin mempergunakan kepandayan sejatinya, tidak seperti beberapa waktu yang lalu. Melihat ke enam orang itu melompat padanya untuk membuka serangan dengan mempergunakan tangan kosong, maka Tio Sam Hong menarik nafas dalam, mengerahkan lewekangnya, dan tahu Tio Sam Hong mengangkat kaki kirinya, dia hanya berdiri dengan kaki kanannya belaka, dan memutar tubuhnya, yang seketika jadi terputar sangat cepat sekali, sambil mengibaskan lengan jubahnya, dari mana telah meluncur angin yang berhembus dasyat sekali, membuat ke enam orang itu seperti menerjang dinding yang tidak tampak oleh mata. Mereka tengah menghantam kuat sekali, dan justru tenaga tolakan Tio Sam Hong datang begitu mendadak dan juga kuat sekali, maka tidak ampun lagi tubuh ke enam dewa dari Pulau Es tersebut telah terpental. Beruntung saja bahwa mereka masih bisa mengendalikan tubuh mereka, sehingga tidak sampai terbanting dan telah hinggap di bumi dengan muka yang berubah pulcat. Diam-diam ke enam orang dewa Pulau Es itu jadi kaget dan heran, karena mereka melihat bahwa kepandaian Tio Sam Hong berbeda sekali dengan beberapa waktu yang lalu di waktu mereka pernah bertempur sekarang seperti juga Tio Sam Hong telah memperoleh kekuatan tenaga dalam beberapa kali lipat lebih besar dari dulu. Yang sebenarnya terjadi adalah dulu Tio Sam Hong tidak mau mempergunakan kepandainya merubuhkan mereka, tetapi sekarang justru Tio Sam Hong telah berpikir jika saja ia menghadapi ke enam orang dewa Pulau Es itu setengah hati, tentu mereka akan mempergunakan segala daya upaya buat merubuhkannya. Maka Tio Sam Hong berusaha menghajar mereka sungguh, walaupun hatinya sebetulnya tidak mengijankan ia turun tangan terlalu keras. Karena itu, dia telah mempersiapkan iwakangnya yang sangat kuat, dia telah menghadapi ke enam orang itu dengan tekat hendak menghajar keras pada mereka, agar mereka menyadari bahwa mereka bukan orang yang memiliki kepandaian berarti di matanya. Alasannya jika dulu mengapa Tio Sam Hong berlaku setengah hati, karena cakal bakal dari Butong Pei ini bermaksud untuk menyadarkan orang-orang Pulau Es itu dengan Carolina, memberikan pengertian kepada mereka. Tetapi siapa tahu, mereka merupakan orang-orang yang sulit sekali disadarkan, maka sekarang Tio Sam Hong bermaksud hendak menghajar sungguh-sungguh pada mereka. Ke enam Dewa Pulau Es itu telah melompat lagi, sekarang mereka bermaksud hendak menerjang kepada Tio Sam Hong dengan sikap yang lebih hati. Dan mereka pun memergunakan tenaga yang benar diperhitungkan. Hanya saja, Tio Sam Hong tetap berdiri di tempatnya, sehingga mengherankan mereka, kali ini Tio Sam Hong berdiri tegak dengan kedua kakinya. Ke enam Dewa Pulau Es tersebut jadi berpikir entah tindakan apa yang hendak dilakukan oleh Tio Sam Hong pula. Tetapi mereka berenam telah meneruskan serangan mereka agar secepatnya dapat menangkap dan membekuk Tio Sam Hong, mereka tidak berlaku setengah hati, karena jika mereka berhasil menawan Tio Sam Hong lagi, tentu mereka akan dihargai oleh kawacu mereka. Namun untuk kagetnya pula, di waktu itu mereka merasakan betapa sambaran angin yang panas sekali ketika Tio Sam Hong menggerakkan serasang tangannya, malah yang membuat mereka tambah terkejut, justeru di saat itu Tio Sam Hong tahu lenyap dari tempatnya berada. Baru saja mereka hendak mencarinya, belum lagi mereka memutar tubuh masing, di waktu itu tahu dari belakang mereka telah menyambar angin serangan yang hebat sekali, mereka seperti juga diterjang oleh runtuhnya gunung yang sangat dasyat. Tidak ampun lagi tubuh ke-6 dewa pulau es itu telah terjungkel rubuh, tetapi ke-6 orang itu bisa melompat bangun dengan segera, sedangkan anggota dari pulau es yang lainnya mengeluarkan seruan kaget melihat ke-6 dewa pulau es mereka itu kena dirubuhkan begitu mudah oleh Tio Sam Hong. Malah yang membuat mereka heran, Tio Sam Hong sekarang ini seperti juga macan yang tumbuh sayap, kepandainya beberapa waktu yang lalu. Dulu ke-6 dewa pulau es itu telah dapat bertempur selama puluhan jurus dan malah akhirnya dapat memojokkan Tio Sam Hong akan tetapi sekarang, setiap kali Tio Sam Hong menggerakkan tangannya, maka ke-6 orang dewa pulau es itu dibuatnya tidak berdaya. Waktu itu ke-6 dewa pulau es telah melompat berdiri lagi, wajah mereka berubah merah padam, karena perasaan malu menyongkol dan gusar sekali. Tetapi buat segera melompat menerjang kepada Tio Sam Hong, mereka tidak berani ceroboh lagi. Tio Sam Hong dengan sikap yang tenang dan sabar telah berkata, apakah kalian keberatan buat memanggil kau cu kalian? Atau memang Loto harus angkat kaki dari pulau ini tanda seru? Sambil bertanya begitu, Tio Sam Hong mengawasi orang pulau es dengan sorot metu yang tajam sekali, dan menantikan jawabannya. Ke-6 orang dewa pulau es itu telah melangkah maju, mereka bermaksud untuk menerjang pula. Tidak ada gunanya aku melayani kalian lebih lama lagi. Tanda seru kata Tio Sam Hong, jika memang kalian tidak bermaksud memanggil kau cu kalian agar bertemu dengan aku, baiklah, terpaksa Loto harus meninggalkan tempat ini karena Loto memiliki urusan yang sangat penting dan mendesak sekali. Setelah berkata begitu, segera juga Tio Sam Hong menjejakan kedua kakinya, tubuhnya segera mencelat ke tengah udara, gerakannya begitu ringan, seperti juga tubuhnya itu tidak memiliki bobot sama sekali. Ke-6 orang dewa pulau es terkejut mereka juga segera menjejakan kaki mereka, tubuh mereka meluncur ke arah Tio Sam Hong, namun gerakan mereka terlambat. Ternyata gerakan Tio Sam Hong begitu cepat dan gesit sekali, dalam sekejapan mata, waktu tubuh ke-6 orang dewa pulau es itu hingga di atas tanah, maka Tio Sam Hong terpisah puluhan tombak. Anggota pulau es lainnya jadi berteriak-teriak panik, maka keadaan di saat itu sangat ribut sekali, di mana tampak bahwa Tio Sam Hong dikejar mereka setengah hati, karena anggota pulau es itu memiliki ginkang yang jauh di bawah ginkang Tio Sam Hong, memang dari dasar hati mereka tidak ada kesungguhan mereka tidak berani mengejar dekat pada Tio Sam Hong, karena khawatir kalau mereka dicelakai oleh cakal bakal Butong Pei yang sangat lihai itu. Sedangkan ke-6 dewa pulau es itu penasaran bukan main, mati-matian mereka mengerahkan seluruh ginkang mereka buat mengejar. Namun tetap saja gagal, walaupun mereka bernam telah mengejar terus, toh Tio Sam Hong terpisah jauh sekali. Tio Sam Hong dengan mengandalkan kesempurnaan ginkangnya, telah berlari ke tepi pantai. Daratan yang dilapisi es, sama sekali tidak membawa kesulitan apa-apa buat Tio Sam Hong, yang dapat berlari cepat. Kemudian waktu melihat ada beberapa buah perau kecil tertambat di samping kiri dari pantai itu, maka Tio Sam Hong dengan beberapa lompatan telah berada di dekat perau itu, kemudian dengan sekali menggerakkan tangannya dia berhasil mengangkat perau kecil tersebut berikut dayungnya, lalu Tio Sam Hong dengan memanggul perau kecil itu, berlari di atas pecahan es yang mengambang di permukaan air laut. Jauh sekali Tio Sam Hong berlalu begitu cepat, waktu keenam orang dewa pulau es tiba di pantai itu, mereka melihat Tio Sam Hong sudah jauh sekali, malah waktu tiba di tempat yang jarang mengambang batu es, Tio Sam Hong menurunkan perau kecil itu, dia telah melompat ke dalam perau, kemudian mendayungnya. Keromendayung yang dilakukan Tio Sam Hong berbeda dengan keromendayung manusia biasa, ia telah memiliki lukang yang sangat tinggi, maka setiap kali dia mendayung, perau seperti melesat sangat laju sekali memecah air. Tio Sam Hong mendayung begitu cepat, karena dia khawatir kalau orang pulau es akan melakukan pengejaran dengan mempergunakan kapal besar, sehingga dia terpaksa harus berurusan dengan orang pulau es itu pula, jika dia turun tangan keras berarti dia harus melukai orang itu lagi, hal inilah yang tidak diinginkan oleh Tio Sam Hong. Dan Tio Sam Hong pun memiliki alasan pula mengapa tampaknya dia begitu kesusu meninggalkan pulau es tersebut. Karena memang sebagai seorang yang memiliki kepandayan telah mencapai puncak kesempurnaan maka dia bisa mengetahui bahwa sampailah pada saat yang terakhir, di mana tidak lama lagi tentu akan tiba saat kematiannya disebabkan usia tua, sebagai seorang yang iwakangnya memang telah tinggi dan sempurna seperti Tio Sam Hong, soal kematian seperti itu memang bisa diketahuinya lebih dulu. Itulah sebabnya Tio Sam Hong hendak melakukan perjalanan pulang ke Butongpei, untuk kembali ke tempat kediamannya, dan juga mewarisi secara resmi seluruh kedudukan Chiang Bunjin Butongpei pada Jialian Chu, juga ia hendak menyerahkan seluruh ilmu simpanannya kepada penggantinya itu. Karena itu, Tio Sam Hong telah melakukan perjalanan laut dengan cepat, dia telah mempergunakan dayungnya buat mendayung dengan cepat sekali, di mana dia telah mempergunakan lewakangnya yang disalurkan kepada dayungnya, sehingga setiap kali dia menghentak dayungnya itu, maka dia membuat peraunya tersebut melayang di permukaan air laut seperti juga terbang saja. Sedangkan Tio Sam Hong pun telah mengenal benar keadaan lautan itu, karena memang dia mengenali lautan yang pernah dilaluinya beberapa saat yang lalu, di waktu itu dia pun telah dapat berlayar mengambil arah yang tepat. Maka tidak memakan waktu terlalu lama, hanya lima hari, dia telah bisa kembali ke daratan Tionggoan, di tepi pantai dekat kota Wing Chiu. Di tempat itulah Tio Sam Hong meninggalkan peraunya tersebut, dia telah melakukan perjalanan darat. Untuk mencapai Butong Pei mungkin diperlukan waktu perjalanan selama satu bulan, namun Tio Sam Hong dapat melakukan perjalanan dengan jalan kaki saja, dia bisa melakukan perjalanan jauh lebih cepat, karena dia selalu melakukan perjalanan itu dengan ginkangnya yang sempurna, sehingga larinya lebih cepat dibandingkan dengan larinya seekor kuda. Tio Sam Hong yakin, dalam waktu tiga bulan lagi, usia terakhirnya akan tiba, karena itu dalam waktu yang sesingkatnya ia sudah harus tiba di Butong San setelah melakukan perjalanan setengah bulan lebih, di waktu itu Tio Sam Hong tiba di Gunung Ching San, dan ia telah melihat ketujuh orang yang tengah terluka dan yang seorangnya telah meninggal dunia. Karena itu, Tio Sam Hong merasa berkasihan kepada mereka, walaupun sebenarnya Tio Sam Hong tengah tergesa toh diadapat membagi waktunya sedikit buat menolongi ketujuh orang tersebut, guna mengajar kelima orang yang telah merampas barang mereka. Tio Sam Hong telah menuruni Gunung Ching San dengan cepat sekali, dia berlari seperti terbang ke kaki gunung. Hanya saja yang mempersulit Tio Sam Hong, dia juga belum melihat adanya orang yang tengah dicarinya di mana kelima orang yang tengah dikejarnya itu tidak terlihat bayang-bayangannya. Tio Sam Hong sendiri sampai berpikir, apakah kelima orang yang dimaksudkan mereka itu memiliki ginkang yang tinggi dan sempurna, sehingga dalam waktu yang singkat dapat meninggalkan gunung itu. Atau ketujuh orang itu telah pingsan dalam waktu yang cukup lama, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya kelima orang lawan mereka telah pergi lama sekali. Sambil berkata begitu, Tio Sam Hong mengawasi kesekitarnya, kemudian Tio Sam Hong telah melesat lagi mengelilingi tempat di sekitar kaki gunung itu, ia memiliki kepandayan yang tinggi sekali, karenanya ia dapat berlari dengan lincah dan cepat, ratusan li telah dikelilinginya, karena dia mempergunakan ginkangnya yang tertinggi. Hanya saja, kelima orang yang tengah dicarinya, yang menurut keterangan dari kedelapan orang itu memakai baju serba hitam, belum juga ketemu. Dan di waktu itu Tio Sam Hong jadi putus asa, dia menghelak kapas berulang kali, kemudian gumamnya, sudahlah, mungkin juga mereka memang telah pergi jauh dan tidak mungkin dikejar lagi. Dan Tio Sam Hong bermaksud hendak kembali ke atas gunung Cingsan, untuk menemui ketujuh orang itu. Hanya saja, waktu dia tengah berlari tidak begitu cepat, dia tiba di dekat sebuah tempat yang terdiri dari batu gunung berbungkah, ia mendengar suara orang bercakap, yang samar sekali, namun Tio Sam Hong memiliki pendengaran yang sangat tajam, karenanya dia segera mengetahui dari mana arah datangnya suara percakapan tersebut, segera juga dia mengikuti arah datangnya suara percakapan itu, sehingga dia tiba di balik batu gunung yang menjulang cukup tinggi. Dengan ringan Tio Sam Hong melesat ke atas puncak batu itu, dia memandang ke arah sebelah sana, dan dia melihat lima orang laki tengah duduk bercakap di tempat itu sambil tertawa, tampaknya mereka girang sekali. Hati Tio Sam Hong jadi girang, karena dilihatnya kelima orang yang tengah duduk itu berpakaian serba hitam, segera juga Tio Sam Hong yakin mereka inilah yang tengah dicarinya. Sedangkan di dekat mereka tampak menggeletak sebuah bungkusan besar, tentu bungkusan itulah yang telah dirampas mereka. Tanpa membuang waktu lagi, segera juga Tio Sam Hong melompat turun. Semula kelima orang itu tidak mengetahui kedatangan Tio Sam Hong yang bersembunyi di atas bungkahan batu itu, namun setelah Tio Sam Hong melompat turun dengan tubuh yang ringan sekali seperti juga burung elang saja, membuat mereka jadi kaget tidak terkira. Mereka mengeluarkan seruan tertahan dan telah cepat melompat berdiri di mana mereka berlima bersiap untuk menyerang, wajah mereka pun bengis sekali. Tio Sam Hong telah menghampiri dan katanya dengan sikap yang sabar dan ramah, siapakah kalian? dan mengapa kalian merampas barang milik orang lain? Mendengar pertanyaan Tio Sam Hong itu, kelima orang yang berpakaian hitam itu jadi tambah bengis, mereka telah melihat yang muncul hanya seorang tojin tua belaka maka hati mereka jadi lebih tenang. Hem, kau kawan dari kedelapan manusia goblok itu, bukan tanya kelima orang itu dengan suara yang dingin dan salah seorang di antara mereka telah berkata lagi dengan sikap yang tawar. Baiklah, aku akan menjelaskan. Kami adalah orang dari lembah mega biru, kami telah diperintahkan oleh kau cu kami untuk melakukan sesuatu tindakan yang dapat menyelamatkan rimba persilatan dari kekacauan. Mendengar bahwa kelima orang berpakaian serbah hitam itu adalah anggota dari lembah mega biru, membuat Tio Sam Hong terkejut dan girang. Segera juga Tio Sam Hong bertanya, sesungguhnya di manakah letak dari markas lembah mega biru itu? Sudah lama sekali Loto hendak berkunjung ke sana, akan tetapi selalu terbentur karena Loto tidak mengetahui tempat markas besar lembah mega biru itu, sehingga Loto tidak bisa berkunjung ke sana. Apakah engkau mempunyai keperluan dengan kami dari lembah mega biru? Tanya salah seorang dari kelima orang berpakaian serbah hitam itu. Ya untuk membicarakan sebuah urusan yang sangat penting. Tetapi sekarang ini waktu Loto lewat di gunung ini, kebetulan telah dimintai pertolongan oleh beberapa orang untuk meminta barangnya yang telah diambil oleh si ecu sekalian. Kau, kau hendak meminta kembali barang itu dari kami? Hem, dengan memiliki kepandayan apa sehingga engkau berani untuk menerima permintaan tolong itu? Atau memang ada yang bisa kau andalkan? Loto hanya manusia biasa, tetapi Loto kira kalian pun akan mengerti, bahwa menghendaki barang orang lain bukanlah perbuatan yang terpuji, apalagi salah seorang dari mereka telah kalian binasakan, perlahan dan sabar sekali suara Tio Sam Hong. Dan dia pun berbicara dengan sikap yang tenang sekali, namun sangat tangker sekali. Kelima orang anggota dari lembah mega biru itu telah melihat Tio Sam Hong adalah seorang tojin tua yang memiliki metu bersinar tajam sekali, melihat keadaannya, tadi waktu melompat turun, pasti Tio Sam Hong bukan seorang yang berkepandayan yang rendah, setidaknya dia memiliki kepandayan yang tinggi, karena dia dapat tiba di tempat itu tanpa mereka berlima mengetahui, dan mereka baru mengetahui setelah Tio Sam Hong melompat turun. Siapakah cincin sebenarnya tanya salah seorang di antara mereka berlima dengan sikap yang hati sekali. Aku Tio Sam Hong memperkenalkan diri Tio Sam Hong dengan sabar. Metu kelima orang itu terpentang lebar. Kau kau cakal bakal bu tong pe Tio Sam Hong tanda seru tanya mereka hampir berbareng dan tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Tio Sam Hong mengangguk sabar. Ya, luto memang orangnya menyahut Tio Sam Hong dengan suara yang sabar. Kelima orang itu tergetar hatinya, karena mereka telah sering mendengar bahwa Tio Sam Hong seorang guru besar, yang kepandayannya sukar dicari tandingannya lagi, atau juga dicari duanya. Tio Sam Hong telah berkata lagi dengan sikap yang sabar sekali, sebenarnya memang luto tengah kebetulan saja lewat di tempat ini, namun karena ada kejadian yang tidak layak, membuat luto memutuskan untuk ikut mencampuri juga, yaitu ingin meminta si cu berlima agar mengembalikan barang-barang rampasan itu. Tidak menggeleng salah seorang dari lima orang itu. Kami tidak akan kembalikan barang ini kepada mereka ini pun merupakan barang kami, yang tidak bisa diambil. Kembali oleh siapapun juga, walaupun oleh Tio Chin Jin sendiri walaupun dia berkata begitu, toh sikapnya tidak berani kurang ajar. Tio Sam Hong tersenyum, dia telah berkata lagi dengan suara yang sabar, apakah benar-benar kalian hendak bersikeras dengan rampasan itu tanda seru. Kelima orang itu telah mengangguk kami telah menerima perintah dari kau cu kami untuk mengambil barang ini, maka walaupun apa yang terjadi, akan kami hadapi, mendengar perkataan seperti itu, Tio Sam Hong tersenyum. Terpaksa sekali Loto harus mengambil tindakan tegas dan keras untuk mengambil pulang barang itu, karena walaupun bagaimana, barang-barang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah berkata begitu, Tio Sam Hong melangkah mendekati bungkusan besar itu, di mana dia telah mengulurkan tangannya untuk mengangkat bungkusan besar tersebut. Waktu itu tubuh Tio Sam Hong lagi membungkuk, kelima orang lembah Megabi itu setelah saling melirik satu dengan yang lainnya, segera juga melompat berbareng dengan menghantam serentak ke punggung Tio Sam Hong. Mereka berlima rupanya yakin, walaupun bagaimana hebat dan tingginya kepandaian Tio Sam Hong, akan tetapi diserang serentak seperti itu, niscaya Tio Sam Hong tidak akan dapat menghindarkan diri dan juga akan dapat dihantam rubuh. Sedangkan Tio Sam Hong sama sekali tidak bermaksud untuk menghindar dari serangan itu, dia tetap membungkuk dan bermaksud hendak mengangkat bungkusan besar tersebut, di mana dia membiarkan punggungnya itu dihantam dengan kuat sekali oleh kelima orang tersebut. Hanya saja, dia telah mengerahkan tenaga dalamnya pada punggungnya di mana dia telah menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya untuk melindungi punggungnya. Waktu kelima pukulan itu mendarat di punggung Tio Sam Hong, maka pukulan itu seperti juga menghantam lempengan besi dan tenaga pukulan itu terpental balik ke pemukulnya. Dengan diiringi oleh suara jeritan tubuh kelima orang itu telah terpental dan kemudian terbanting di tanah dengan mengeluarkan suara teriakan kesakitan. Bahkan mereka telah memuntahkan darah segar. Di waktu itu tampak Tio Sam Hong dengan mengerahkan sedikit tenaga dalamnya, dia telah dapat mengangkat bungkusan besar itu dengan mudah, dia memanggulnya dan telah membawanya untuk pergi dari tempat itu. Namun kelima orang anggota dari lembah Mega Biru itu mana mau membiarkan begitu saja Tio Sam Hong pergi membawa bungkusan yang telah mereka rebut dengan bersusah payah, segera juga mereka merangkak bangun, tanpa memperdulikan telah terluka di dalam tubuh, segera juga mereka itu mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk mengejar. Tio Sam Hong tidak meneruskan langkah kakinya, dia hanya menoleh dan katanya, Kalian telah terluka di dalam yang cukup berat, jika kalian tidak mau beristirahat dengan baik, maka kepandaian kalian akan musnah dan selanjutnya kalian akan menjadi manusia bercacat, setelah berkata begitu, dengan sikap yang sabar sekali Tio Sam Hong tersenyum. Sedangkan kelima orang berpakaian serbah hitam yang ternyata merupakan lima orang anggota dari lembah Mega Biru itu telah menerjang tanpa memperdulikan peringatan dari Tio Sam Hong. Tio Sam Hong melihat kenekadan dari orang itu, jadi menghela nafas, lalu katanya, Baiklah, jika memang demikian halnya, Loto juga tidak bisa bilang apa-apa, Nah, jika memang kalian hendak juga bercacat, Loto tidak bisa melarang dan mencegahnya lagi. Setelah berkata begitu, tangan kiri Tio Sam Hong bergerak sangat ringan, tetapi tenaga kibasan tangan kirinya itu merupakan gelombang tenaga yang sangat dasyat, di mana kelima orang yang tengah menerjang maju itu terlempar jauh sekali, mereka seperti juga disampok oleh suatu kekuatan yang luar biasa dasyatnya. Tio Sam Hong segera memutar tubuhnya dengan ringan tubuhnya berlari. Walaupun dia menggendong bungkusan besar dan tampaknya sangat berat sekali toh dia bisa berlari dengan ringan, kembali ke tempat ketujuh orang pemilik barang tersebut. Sedangkan kelima orang lembah mega biru itu yang telah terpelanting, tidak bisa bangun lagi, karena mereka telah pingsan tidak sadarkan diri. Ketujuh orang pemilik bungkusan besar itu jadi girang bukan main, segera mereka berlutut waktu melihat Tio Sam Hong kembali dengan menggendong bungkusan besar itu. Mereka mengecapkan syukur dan terima kasih bahwa Tio Sam Hong telah berhasil membawa pulang bungkusan besar mereka itu. Dengan demikian berarti mereka tidak perlu berputus asa dan dapat kembali menemui kaucu mereka. Tio Sam Hong sambil perintahkan mereka berdiri dan kemudian menurunkan bungkusan besar itu, bertanya, sebenarnya siapakah kalian tanda seru? Kami dari pulau neraka menyahuti ketujuh orang itu. Dari pulau neraka katanya Tio Sam Hong sambil membuka matanya lebar-lebar, inilah yang sama sekali tidak pernah disangkanya, dia telah mengawasi dengan metu yang tajam sekali. Kalian dari pulau neraka kedelapan orang itu mengangguk membenarkan, dan mereka telah berlutut lagi. Harap Tio Chinjin Lociampuo memaafkan kami, karena beberapa waktu yang lalu memang kaucu kami pernah bermaksud hendak mengganggu murid Butongpei. Nanti setelah kami pulang bertemu dengan kaucu, tentu kami akan memberitahukan tentang pertolongan Tio Chinjin terhadap kami, tentu kami tidak akan melupakan budi kebaikan Chinjin. Tio Sam Hong menghela nafas dalam, kemudian katanya, bangunlah. Hanya ada satu yang membuat Lotto akan puas, jika saja kalian mau menyampaikan permintaan Lotto, yaitu agar kaucu kalian tidak menimbulkan keonaran di dalam rimba persilatan lagi. Orang-orang pulau neraka itu telah mengangkat kepala mereka, mengawasi Tio Sam Hong. Apa maksud Tio Chinjin tanya mereka hampir berbareng? Sesungguhnya, Lotto memang turun gunung untuk menemui kaucu kalian, juga kaucu pulau es dan juga lembah mega biru. Lotto akan berusaha menyadari kalian, agar tidak menimbulkan kekacauan pula di dalam rimba persilatan. Sayangnya bahwa Lotto tidak memiliki waktu yang lebih banyak lagi. Lotto harus segera kembali ke Butongsan, maka lewat kalian bertujuh tolong sampaikan salam Lotto dan beritahukan kepada kaucu kalian bahwa yang diharapkan Lotto, agar pihak pulau neraka tidak menimbulkan kekacauan di dalam rimba persilatan. Ketujuh orang anggota dari pulau neraka itu berdiam diri, mereka jadi tidak enak sendirinya, mereka tidak dapat tersinggung dan marah oleh kata Tio Sam Hong, karena mereka telah ditolong oleh Tio Sam Hong. Waktu itu tampak jelas bahwa Tio Sam Hong hendak menegaskan kepada mereka, bahwa ia sangat mengharapkan sekali pengertian dari pulau neraka itu, agar jangan sampai pihak Butongpei, Xiao Lim Sied dan pintu perguruan terkenal lainnya bergabung buat menjadi lawan mereka. Sedangkan ketujuh orang dari pulau neraka itu memberikan janjinya, bahwa mereka akan menyampaikan pesan Tio Sam Hong itu. Mengenai akan dipenuhinya permintaan Tio Sam Hong, atau memang akan ditolaknya, mereka sendiri tidak berani memberi komentar karena mereka hanya sebagai anggota biasa saja di dalam pulau neraka itu. Tio Sam Hong setelah memberikan nasihat lagi kepada ketujuh orang itu segera meninggalkan Gunung Ching San, dia bermaksud melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke Butong San. Ketujuh orang itu pun telah kembali memanggul bungkusan besarnya, selama dalam perjalanan tidak habisnya mereka memuji akan hebatnya Tio Chin Jin itu. Walaupun usianya telah lanjut, ternyata bungkusan besar yang sangat berat itu dapat diangkatnya seorang diri dengan mudah sekali, tampaknya sama sekali tidak mempergunakan tenaga. Di samping itu, mereka pun kagum sekali bahwa Tio Sam Hong dalam waktu yang singkat sekali telah dapat merubuhkan kelima orang lawannya itu, di mana dia telah berhasil merebut kembali bungkusan besar itu sehingga benar ketujuh orang anggota dari pulau neraka itu merasa kagum sekali. Sedangkan waktu itu Tio Sam Hong telah melanjutkan perjalanannya menuruni gunung Ching San. Dia turun dengan cepat sekali, karena dia mempergunakan ginkangnya yang sangat tinggi sekali. Malah Tio Sam Hong bermaksud malam itu tidak beristirahat untuk melakukan perjalanan malam. Setelah melakukan perjalanan selama setengah bulan pula, akhirnya Tio Sam Hong tiba di Butong San Gunung itu sama seperti ketika dia tinggalkan, tidak ada perubahan apapun juga. Dan Tio Sam Hong langsung menuju ke kuil Butong Pei, di mana dia telah mengetuk pintu perlahan dan juga dia telah tersenyum dirang, sebab tidak lama lagi dia segera akan bertemu dengan murid dan cucu muridnya. Dalam keadaan seperti itu, pemandangan di sekitar itu, pemandangan di sekitar kuil membawa ketenangan buat hatinya, dan cakal bakal Butong Pei yang telah dapat mengetahui akhir dari hidupnya yang segera akan tiba itu, merasa tidak puasnya buat memandangi pemandangan yang berada di sekitar tempat itu. Waktu itu, pintu kuil telah terbuka dari dalam keluar seorang Totong, yang telah melangkah mendekati kepada Tio Sam Hong. Namun waktu dia melihat orang di hadapannya, bukan main kagetnya Totong itu, dia telah mengeluarkan seruan tertahan, dan seketika dia telah menjatuhkan dirinya untuk berlutut di hadapan Cian Bun Jin Butong Pei tersebut, dia tampaknya girang luar biasa, sampai ia mengeluarkan air mata. Chow Su, panggilnya dengan kegirangan yang meluap. Di waktu itu terlihat, dia sangat girang. Dia menganggukan kepalanya itu berulang kali, sampai keningnya tidak diperdulikannya telah memerah karena membentur tanah berulang kali. Tio Sam Hong sambil tersenyum telah mengulurkan kedua tangannya membangunkan Totong tersebut, dia telah memimpin Totong itu berdiri, kemudian tanyanya, apakah kau dalam keadaan senang-senang saja? Dan juga apakah hengkau dalam keadaan sehat-sehat saja? Senang dan sehat Chow Su, bagaimana keadaan Chow Su sekarang? Tanya Totong itu. Sama seperti kau juga, senang dan bahagia menyahuti Tio Sam Hong. Waktu tampak Tio Sam Hong telah menggandeng Totong itu, dia membawa masuk. Sedangkan beberapa orang Totong lainnya di dalam kuil yang melihat pulangnya Chow Su mereka, segera menyambut dengan kegembiraan yang meluap, sambil mereka itu berlutut dan menangis. Ada juga di antara mereka setelah berlutut segera bangun berlari di dalam kuil, mereka itu telah memberitahukan kepada Jie Lian Chu dan tokoh Butong Pei lainnya, yang segera menyambut keluar, mereka semuanya girang bukan main. Jie Lian Chu sendiri berlutut sambil menangis, menyatakan kegembiraannya yang sangat, karena gurunya telah pulang dalam keadaan sehat walafiat. Segera juga Jie Lian Chu memimpin gurunya ke ruang tengah, mereka sibuk sekali mempersiapkan segala sesuatunya untuk guru besar ini. Setelah menanyakan kesehatan dari muridnya dan cucu muridnya, Tio Sam Hong mulai menceritakan pengalamannya. Banyak yang diceritakan oleh Tio Sam Hong, dan muridnya maupun cucu muridnya telah mendengarkan dengan seksama. Setelah selesai dengan ceritanya, Tio Sam Hong menoleh pada Jie Lian Chu, tanyanya, bagaimana dengan latihanmu, Lian Chu, apakah telah memperoleh kemajuan yang pesat? Jie Lian Chu segera maju ke depan, menghunjuk hormat dengan berlutut, Tio Sam Hong telah perintahkan agar dia berdiri, dan kembali duduk pada tempatnya semula. Berkat didikan Su Hau, sekarang ini Tio Chu telah mulai melihat kemajuan yang lebih baik lagi, semoga saja harapan Su Hau tidak sia. Bagus kata Tio Sam Hong, jika memang begitu, itulah yang kuharapkan. Dan juga perlu kujelaskan kepadamu, bahwa sesungguhnya kembalinya aku kemari untuk memberitahukan kepada kalian, kita ini akan segera mengalami perpisahan untuk selamanya, telah cukup aku hidup di dunia ini untuk mendirikan Bu Tong Pei, dan selanjutnya tentu saja aku mempercayai akan kau, yang harus dapat memimpin Bu Tong Pei lebih baik lagi, agar selama ini apa yang telah kuperjuangkan tidak siap belaka dan tidak terbengkalai atau mundur. Jie Lian Chu mengangguk beberapa kali dan telah berjanji berat, bahwa ia akan mengusahakan agar Bu Tong Pei dapat dipimpinnya sebaik mungkin, karena memang dia pun bertekad akan memajukan pintu perguruannya agar tidak mengecewakan gurunya. Hanya saja yang menjadi tanda tanya di hatinya, apa maksud gurunya dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan mengalami perpisahan, namun Jie Lian Chu tidak berani menanyakan lebih jauh. Di waktu itu, Tio Sem Hang telah berkata lagi dengan suara yang sabar sekali, didahului oleh laan napas yang sangat dalam, kemudian dengan wajah yang terang, ia baru berbicara, Dengarlah Lian Chu, dan juga kalian, apa yang ingin ku katakan ini merupakan pesan yang mungkin terakhir selama masih ada kesempatan. Karena tidak lama lagi aku akan segera kembali kepada Tian. Suhu Jie Lian Chu berseru tertahan, ia memandang gurunya dengan terperanjat. Tampak murid-murid Bu Tong Pei lainnya segera berlutut di hadapan guru besar itu. Tio Sem Hang menghela nafas, dia telah berkata lagi dengan suara yang sabar, Tenanglah, dengarlah, semua manusia akhirnya akan tiba juga pada titik terakhir itu. Karena itu, dalam keadaan seperti sekarang ini, mungkin merupakan kesempatan kita bercakap-cakap di mana aku akan memberitahukan segalanya kepada semua kalian. Aku telah merasakan bahwa tidak lama lagi aku akan kembali kepadanya, dan juga akan menghadap kepada Tian. Karnanya harapanku, aku hanya ingin sekali kelak Bu Tong Pei dapat mempertahankan nama baiknya. Soal kepandaian dan ilmu silat, sesungguhnya masih merupakan urusan nomor dua, tetapi yang terpenting adalah lurus dan jujur, di mana kalian benar harus menjaga kebersihan nama baik Bu Tong Pei. Dan semua ini memerlukan kesadaran, maka jika kalian dapat menjadi murid Bu Tong Pei yang terpenting keadilan dan perikemanusiaan, maka kalian jelas akan merupakan orang yang menjunjung nama baik Bu Tong Pei. Sekali saja kalian menyimpang dari keadaan yang sebenarnya, maka kalian akan segera mengalami kesulitan tidak kecil, di samping nama baik Bu Tong Pei akan ternoda, juga kalian harus saling menghormati dari tingkat demi tingkat sesama saudara seperguruan. Dalam hal ini, peraturan yang ada dalam Bu Tong Pei harus dipegang teguh. Semua murid Bu Tong Pei menyatakan mereka akan memperhatikan nasihat guru besar mereka itu. Banyak yang dikatakan Tio Sam Hang kepada cucu muridnya itu, dan akhirnya perintahkan mereka untuk bubar. Hanya Jialian Chu yang diperintahkannya untuk tetap berada di situ. Kepada Jialian Chu telah diberitahukan Kero memimpin yang baik, juga dia telah memberikan petunjuk terpenting dari latihan lewekang dan ilmu silat. Selanjutnya aku akan bersunyi diri, sampai detik terakhir di kamar semedi itulah yang dikatakan Tio Sam Hang. Semua murid Bu Tong Pei jadi berduka sekali, karena mereka telah diberitahukan bahwa guru besar mereka itu akan berangkat buat selamanya, di mana mereka tidak akan dapat bertemu lagi, juga tidak dapat untuk bertanya dan meminta petunjuk darinya. Oh 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 oh! Sumalin Liang yang berada di puncak Himalaya telah berusaha melatih diri agar memperoleh kepandayan yang lebih tinggi lagi, dia pun giat sekali melatih ilmu Sam Chie Kong, kepandayan yang diperolehnya secara mujijat sekali sedangkan dalam keadaan seperti itu memang Sumalin Liang dapat melatih diri dengan penuh kesungguhan dan juga dia memperoleh petunjuk Bu Kiyai lebih jauh, sehingga pesat sekali dia memperoleh kemajuan yang diinginkannya. Kuang Tan juga telah ikut berlatih di bawah bimbingan Bu Kiyai. Anak itu telah memperoleh kemajuan yang pesat, hanya saja dia masih belum bisa melatih tiga jurus ilmu pukulan gunturnya, di mana dia telah berusaha untuk memecahkan ketiga jurus itu, agar dapat melatihnya dengan sebaiknya juga Kuang Tan sangat berterima kasih sekali pada Bu Kiyai karena Bu Kiyai tidak segan melatihnya dan juga mendidiknya, memeritahukan Kira, terbaik untuk melatih kepandayannya itu. Hanya saja Bu Kiyai menolak untuk bantu memecahkan ketiga jurus ilmu pukulan guntur milik Kuang Tan. Menurut Bu Kiyai, jika ia ikut memecahkan ilmu guntur tersebut, berarti sama saja dengan ia mempelajari kepandayan tersebut, itulah yang tidak diinginkan oleh Bu Kiyai. Kepada Kuang Tan dikatakannya, jika memang ia menemui kesukaran, dalam suatu hal, maka ia bisa menanyakannya, tetapi tidak perlu Kuang Tan mengemukakan kauhoat atau teori dari ilmu pukulan guntur itu. Dalam keadaan seperti itu Kuang Tan pun tidak dapat memaksanya, karena ia menyadari akan maksud Bu Kiyai, yang menginginkan ia sendiri yang memecahkan ilmu pukulan itu. Tiobo lain lagi. Selama berada di puncak Himalaya, dia banyak bergaul dengan tokoh-tokoh bengkau, sehingga ia memperoleh banyak pengalaman dengan memperbincangkan ilmu silat mereka, sehingga Tiobo bisa menarik kesimpulan akan kehebatan berbagai ilmu silat. Secara tidak langsung ia pun telah berhasil untuk menemukan beberapa kelemahannya. Bu Kiyai yang tidak segan-segan telah membantu anggota bengkau untuk mempelajari ilmu silat yang jauh lebih tinggi itu, akhirnya telah bersedia juga memberikan petunjuk kepada Tiobo, sehingga membuat Tiobo jadi girang bukan main. Dan, dia pun berlatih, dengan giat di mana dia telah dapat meraih kemajuan yang pesat sekali. Dengan demikian telah membuat Tiobo semakin bersemangat berlatih diri. Luekang yang semula cukup tinggi dimiliki Tiobo sekarang memperoleh kemajuan yang kian pesat, dalam keadaan seperti itu telah membuat Tiobo semakin tekun untuk memperdalam ilmu silatnya. Menurut Tiobo, bahwa ia banyak sekali memiliki kelemahan dan menanyakan kepada Bu Kiyai bagaimana caranya untuk menutupi kelemahannya itu, dan Bu Kiyai bersedia untuk menjelaskannya. Bu Kiyai meminta pada Tiobo agar bersilat di hadapannya, dia memperhatikan kera bersilat Tiobo, sehingga dilihatnya memang benar banyak kelemahan yang dimiliki Tiobo. Segera Bu Kiyai memberikan keterangan yang terperinci kepada Tiobo, bagian jurus mana yang harus diperhatikannya, agar dia dapat mengadakan pembelaan yang lebih rapat dan juga berusaha untuk mengurangi kesalahan yang selalu dilakukan oleh Tiobo dalam menggerakkan pundaknya, walaupun kesalahan itu kecil sekali, namun dalam suatu pertempuran dapat membawa akibat yang sangat berat. Lihatlah, Tiobo kata Bu Kiyai setelah Tiobo selesai bersilat betapapun juga punggungmu selalu bergerak menurun jika kau hendak mengganti dari jurus yang satu ke jurus yang lainnya. Tiobo kurang yakin, dia telah bersilat lagi. Namun sekarang dia memperoleh kenyataan memang punggungnya selalu bergerak menurun setiap kali dia merubah dari jurus yang satu ke jurus yang lainnya. Tentu saja hal ini membuat dia jadi heran dan bertanya kepada Bu Kiyai apa akibat dari kesalahan yang selalu dilakukannya, Bu Kiyai tidak segera menjelaskan hanya meminta Tiobo untuk bersilat pula. Dan Tiobo menuruti permintaan Bu Kiyai. Waktu dia bersilat pada jurus pertama, dan akan merubah pada jurus kedua, justru Bu Kiyai telah melompat dan mengulurkan tangan kirinya akan menghantam dadanya. Tiobo kaget, dia menahan gerakan tangannya, sama sekali dia tidak berkelit. Bu Kiyai tersenyum menahan tangannya, katanya dengan suara yang sabar Tio Lopeh, kau tangkislah atau melakan menurut pendapatmu sendiri, kita sedang berlatih, aku akan memperlihatkan kepadamu care yang paling mudah untuk menindih kelemahanmu itu. Tiobo jadi girang, kembali dia meneruskan care bersilatnya, waktu dia hendak merubah dari jurus kedua. Jurus yang ketiga, saat itulah Bu Kiyai bergerak lagi, tangannya diulurkan untuk mencengkeram. Tiobo segera merubah jurus ketiga menjadi jurus keempat, dia berusaha berkelit. Namun tahu tangan Bu Kiyai bergerak memutar, membarungi mana dia telah meneruskan cengkeramannya, dan ia dapat menyentuh pundak Tiobo. Kemudian cepat sekali Bu Kiyai melompat mundur. Nah, sekarang kau tentu telah dapat mengetahui kelemahanmu itu, bukan tanda seru kata Bu Kiyai. Jika Tiolopeh berhadapan dengan lawan, dengan kelemahan tersebut masih berada pada dirimu, tentu akan membuat engkau mudah sekali diserang, di mana engkau akan kena diserobot lebih dulu untuk dicelakai. Memang itu merupakan kelemahan yang tidak akan tampak Jika tidak diperhatikan dengan seksama, justru kesalahan kecil itu memiliki arti besar buat keselamatanmu. Jika engkau berhadapan dengan tokoh yang memiliki kepandayan tinggi, kelemahanmu itu dapat dimanfaatkannya. Tiobo seperti tersadar. Ya, ya, aku mengerti katanya. Tentunya dengan pundak yang turun sedikit setiap kali merobah jurus, berarti aku membuka lowongan di bagian atas, gerakan tangan kurang sempurna dan juga kurang tepat, bukankah begitu, Tio Kau Chu tanda seru. Bu Kiyai mengangguk. Benar sahutnya segera. Memang begitulah yang kumaksudkan. Jika demikian apakah dapat aku melenyapkan kelemahanku itu tanda seru? Tanya Tiobo. Bu Kiyai mengangguk. Benar, sahutnya. Jika memang kau dapat melatihnya setiap kali ingin merobah jurus tidak melakukan kesalahan itu, akhirnya kebiasaan menurunkan pundak sedikit setiap kali hendak merobah jurus seranganmu akan hilang dan kau akhirnya dapat menghapus kelemahan itu. Tiobo telah bersilat lagi, dia berusaha untuk merobah kera bersilatnya itu, dengan mengendalikan pundaknya, agar dapat dikuasainya tidak sampai menurun setiap kali dia merobah jurus yang akan dipergunakannya. Tetapi pada hari itu Tiobo tidak berhasil melenyapkan kebiasaannya itu setelah berlatih seminggu lamanya kelak. Maka Tiobo berhasil juga, dan tentu saja hal itu sangat mengembirakan hatinya. Justeru yang paling pesat memperoleh kemajuan dalam latihan ilmu silatnya adalah Sumalin Liang. Memang Sumalin Liang sendiri pernah diberitahukan oleh Bukie, ilmu tenaga dalam dari kitab Sam Chiekong itu sebenarnya bukan terdiri dan kitab ilmu silat yang lurus keseluruhannya, karena kelak jika latihan itu telah meningkat pada puncak tertinggi, maka akan menjurus ke arah latihan tenaga dalam yang agak sesat. Karena itu Bukie menganjurkan kepada Sumalin Liang, jika memang dia hendak melatih ilmu pukulan Sam Chiekong, dia harus melatihnya dengan cermat sekali, di mana jika dia telah mencapai tingkat ketiga atau keempat dia sudah mulai harus melatih lewekang yang murni dengan berbareng, untuk mengalihkan hawa sesat yang berada di dalam ilmu silat Sam Chiekong. Sumalin Liang memang menjatuhi nasihat Bukie, akan tetapi tidak urung, setelah melatih diri sekian lama, akhirnya ia terbawa agak sesat juga, itulah pertahan lahan. Karena adanya kekuatan tenaga dalam yang sesat juga dari gurunya, yaitu Yait Siao, si kelelawar penghisap darah, membuat Sumalin Liang sendiri yang mulai terseret kesesatan mengalami ancaman tidak kecil. Dan juga telah dilihatnya, betapapun juga ini mempengaruhi ilmu silat Sumalin Liang sehingga dia merasakan, semakin dia mengadakan perlawanan dengan tenaga dalamnya, semakin terjerumus juga dia dalam jurang yang menyebabkan, kepandainya seperti mengalami kemerosotan karena di waktu itu dia seperti kehilangan semangat. Juga, ketika beberapa waktu yang lalu Sumalin Liang sampai terluka dalam beberapa kali pertempuran, waktu melakukan perjalanan ke puncak Himalaya, dia juga terluka parah oleh pukul Seng Hwe Elengnya Iris dan Tamako Chin. Tetapi sekembalinya ke puncak Himalaya, justru Bukye telah bisa melihat hawa sesat pada diri pemuda ini sehingga Bukye telah menganjurkan agar Sumalin Liang sungguh melatih tenaga dalamnya dari aliran yang lurus, sementara melepaskan ilmu Seng Ciekong itu. Sumalin Liang menurut, dia telah melatih luekang murni Bukye. Perlu diketahui, bahwa luekang Bukye berasal dan bersumber dari Kiu Yang Chin karena itu luekang yang benar telah diakui kelurusannya oleh seluruh ahli silat yang ada di daratan Tionggoan, membantu banyak Sumalin Liang untuk memulihkan tenaga dalamnya yang tergempur oleh tenaga dalam Seng Ciekong. Dan sekarang setelah lewat beberapa bulan, maka segera dia bisa memulihkan keadaan dirinya, tubuhnya lincah kembali, dapat juga melompat seringan seperti waktu yang lalu, di samping itu juga ia telah berhasil untuk mendorong. Desakan hawa sesat yang membuat dia jadi dapat memulihkan semangat murninya itu. Bukan main girangnya Sumalin Liang, rajin sekali dia telah berusaha untuk melatih luekang yang diajarkan oleh Bukye, dan setelah hawa sesat mulai dapat disirnakan, Bukye telah memeriksanya dan menyatakan bahwa Sumalin Liang telah berhasil mengusir hawa sesat pada dirinya. Dan Bukye menyatakan bahwa ia telah diperbolehkan untuk mulai melatih Seng Ciekong-nya lagi. Dan Sumalin Liang mulai meneruskan latihan ilmu Seng Ciekong itu, dia telah dapat menguasai dirinya, agar tidak terseret oleh kesesatan, dan dia telah dapat untuk mendesak hawa sesat itu, sambil tetap berlatih ilmu Seng Ciekong. Hanya saja yang membawa keuntungan buat Sumalin Liang justru memang ia berlatih diri di bawah pengangatnya, pengamatan Tio Kauju itu. Dia telah dapat melatih sampai tingkat ke-6, dan Bukye melihat sudah tidak ada kesesatan lagi pada diri pemuda itu. Begitulah Sumalin Liang kini telah berubah menjadi pemuda yang tangguh, memiliki kepandayan yang sangat tinggi, dengan luekang yang lurus dan bersih di mana biarpun ia melatih Seng Ciekong, bahwa kesesatannya tidak mempengaruhinya lagi. Terima kasih telah menonton!